Halo guys, seperti yang sudah saya beritakan sebelumnya, Nauli Basah akhirnya resmi menambah 3 unit armada PMH yang baru. Ketiga unit armada terbaru milik grup Nauli Basah ini berbodi Jetbus 3 Voyager Original Adiputro yang ditopang oleh sasis Mercedes-Benz OH1526 Euro 3. Tampaknya terjadi perubahan pada saat pembelian bus. Di mana sebelumnya direncanakan untuk membeli unit dari Jet, ternyata tidak jadi. Sejak tanggal 24 Juni, tim Nauli Basah berburu unit bus di Bandung dan Jawa Barat. Perburuan akhirnya berakhir di garasi bus pariwisata PT Bina Sejahtera Guvili pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 yang lalu. Bus bekas Guvili tersebut memang terbilang sangat istimewa guys. Lihat saja, seluruh unitnya memiliki beragam aksesoris kekinian seperti lampu strobo, winglet, gantungan busway, dan lain-lain. Semoga saja aksesoris bus tersebut tetap dipakai sehingga nantinya bus PMH terbaru ini akan lebih keren dalam penampilan. Fix 3 unit Voyager tersebut telah resmi menjadi unit bus PMH Nauli Basah. Mari kita tunggu kehadirannya di Kota Medan dan Pematang Siantar. Selamat untuk Nauli Basah dan fans PMH atas bertambahnya 3 unit bus terbaru ini. Dan selamat dan sukses atas rilisnya 2 unit PMH Nauli Basah terbaru nomor 10 dan 1186. Selanjutnya kita tunggu kabar bagus dari Indra Bersinar yang juga sedang proses membeli 2 unit bus terbaru di Pulau Jawa. Brapo PMH, selamat berjuang di lintas Sumatera. Sekian info kali ini, terima kasih. Horas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.